Intro Hey, 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 hola Indomex, Indomagazines Oke, kali ini kabar yang cukup heboh Datang dari para insinyur Indonesia yang berada di Korea Selatan, bos Yang saat ini sedang mengerjakan proyek jet tempur KF-21 Namun amsiongnya, ini para insinyur Indonesia yang bergabung dalam proyek itu pun Tiba-tiba dituduh telah mencuri teknologi jet tempur KF-21 Boramai itu, bos Nah, ini parah nih, kok bisa dituduh pula ya kan? Lantas bagaimanakah ceritanya dan apakah yang sebenarnya dilakukan oleh para insinyur Indonesia itu Setelah ini kita bahas, bos Dan nanti kabar kedua yang cukup amsiong Datang dari tetangga besar kita, Australia, bos Yang tiba-tiba membatalkan sumbangan jet-jet tempur F-18-nya kepada Ukraina Karena dianggap sebagai sampah terbang oleh Ukraina, bos Nah loh, parah juga nih Ukraina ya kan? Orang niat mau bantu, eh malah dianggap sampah mula oleh mereka Nah, lantas pertanyaannya mengapa bantuan Australia ini malah dianggap sebagai sampah terbang oleh Ukraina Penasaran beritanya? Cus! Tanpa banyak bacor, mari kita bahas cerita lengkapnya satu persatu, bosku Oke, kabar pertama yang cukup heboh Kali ini datang dari para insinyur PT Dirgantara Indonesia Yang tiba-tiba dituduh telah mencuri teknologi jet tempur Korea Selatan Indonesia itu, bos Nah loh, cukup-cukup amsiong nih Admin kutip dari banyak sumber berita berikut Kabar pencurian teknologi ini pun disampaikan langsung oleh Badan Pengadaan Milik Negara Korea Selatan Pada Jumat 2 Februari 2024 ini, bos Dimana menurut Badan Administrasi Program Akusisi Pertahanan atau DAPA Korea Selatan Para insinyur Indonesia yang dikirim ke Korea Aerospace Industries atau KAI ini pun Kemungkinan telah menyimpan data pengembangan KF-21 di dalam USB alias di dalam place disk, bos Dan akibat tuduhan ini, sejumlah insinyur asal Indonesia ini pun kini tengah diselidiki di Korea Selatan Seorang sumber yang mengetahui masalah tersebut pun mengatakan kepada The Korea Times Bahwa penyelidikan saat ini sedang dilakukan untuk mengetahui apakah data yang disimpan mengandung teknologi strategis, bos Dan terkait kasus ini, sebuah tim penyelidik dari Badan Intelijen Nasional Korea Selatan dan DCC Disebutlah memeriksa data dan melarang para insinyur Indonesia ini meninggalkan Korea Selatan, bos Nah, jadi sekarang mereka ditahan dan tidak boleh keluar dari Korea Selatan Cukup-cukup amsiong nih, bos Jadi jika benar data yang diambil itu mengandung teknologi strategis Ya mungkin ya Mungkin menurut Mimin, para insinyur Indonesia ini tidak tahu kali, bos Kalau itu tidak boleh diambil Soalnya mungkin di pikiran mereka ya kan Mereka terlibat juga dalam pengembangan jad tempur ini Jadi data ya boleh diambil Mungkin ya kan Dan terkait hal ini saat dikonfirmasi ke Indonesia Pihak Kementerian Luar Negeri Indonesia pun mengatakan belum dapat kabar, bos Dan akan mengecek kabar tersebut Sementara itu Kementerian Pertahanan Indonesia pun belum memberikan jawaban saat dikonfirmasi mengenai hal ini Nah, gimana nih bos menurut kalian? Semoga ini hanya sekedar tuduhan belaka dan tidak benar ya bos Amin Oke lanjut kabar Amsyong yang kedua Kali ini datang dari tetangga kangguru kita Australia Yang akhirnya gatot Gagal total Batal menyumbangkan 41 pesawat tempurnya ke Ukraina Untuk digunakan memerangi Rusia bos Dan alasan batalnya pun ya cukup konyol nih Yaitu karena jet-jet tempur Australia ini dianggap sampah terbang oleh Ukraina Nah, gimana nih menurut kalian bos? Ukraina negaranya udah babak belur aja masih belagu pula ya kan? Masih mending Australia mau bantu bos Eh, pas dibantu Bantuannya malah dianggap sampah terbang pula Nah, admin kutip dari banyak sumber berita berikut Puluhan unit jet tempur yang mau disumbangkan Australia ini adalah jet tempur FA-18 Hornet Milik angkatan udara Australia yang sudah dipensiunkan Namun sayangnya Rencana pengiriman 41 jet tempur ini pun batal Lantaran hanya dianggap sampah oleh Ukraina Dan tak main-main bos Dilaporkan oleh Australian Financial Review Yang mengutip dari Rusia Today Memberitakan bahwa anggapan sampah ini pun dilontarkan langsung oleh seorang pejabat senior angkatan udara Ukraina Dimana Australia pun disebut ingin membuangnya Karena pesawat-pesawat tersebut sudah usang Dan pejabat senior itu Menganggap Australia ingin membuang pesawat tersebut ke Ukraina Nah, padahal masih bisa terbang bos Dan FA-18 Hornet ini pun ya masih lumayan sangar lah Modelnya sudah mengusung jet tempur modern ya kan Dan pastinya sebelum disumbangkan ke Ukraina Australia pasti akan mengecek dulu dan memastikan kesiapan dari jet-jet tempur ini Dan kini pertanyaannya Lantas, seperti apakah kekuatan dan ketangguhan dari sampah-sampah terbang ini? Nah, disini perlu kalian ketahui bos Bahwa jet tempur FA-18 Hornet ini Merupakan jenis dari pesawat pembom tempur Yang juga merupakan pesawat tempur generasi keempat dengan mesin ganda Nah, disini kalian bayangkan sudah generasi keempat bos Indonesia aja kemarin masih nyari pesawat bekas ya kan? No Lanjut, jet tempur buatan McDonnell Douglas FA-18 Hornet ini pun dirancang untuk tugas kapal induk Dan merupakan pesawat taktis pertama Yang dirancang untuk melakukan misi udara ke udara dan udara ke darat Jet tempur Hornet alias lebah ini pun Juga merupakan pesawat pertama yang memiliki sayap serat karbon Dan jet tempur taktis pertama Yang menggunakan kontrol penerbangan fly-by-wire digital Variannya pun ya cukup banyak bos Yaitu diantaranya termasuk varian double seat atau dua tempat duduk Kemudian ada varian pengintai dan jet tempur serang malam Dan kini, karena telah disebut sebagai sampah terbang oleh Ukraina Maka kesepakatan untuk menyumbangkan jet-jet tempur ini ke Ukraina pun gatot bos alias gagal total Para pejabat Ukraina pun diduga khawatir Bahwa pemeliharaan, amunisi, dan infrastruktur pelatihannya akan terhambat oleh perbedaan model Terutama mengingat sebagian besar pilot Ukraina Dikatakannya bekerja dengan pesawat model Soviet Nah loh, cukup cukup hamesong ya kan Tapi sepertinya mungkin bukan Ukraina yang gak mau sih Tapi para pejabat seniornya tadi Para pejabat senior Ukraina ini yang kayaknya kebanyakan korupsi bos Jadi pikirnya daripada banyak keluarin duit buat pelatihan, perawatan, dan untuk tambahan amunisi-amunisi baru Mending uangnya ditilep aja ya kan Masuk koce Nah, jadi bagaimana menurut kalian? Jangan lupa komentar Tetaplah kalian barbar dan jangan santui terus Demi Indonesia Maju Salam Indomex Maju